Hai Dutim, pada Agustus bulan ini, banyak banget nih sejarah yang terjadi. Inilah salah satu sejarahnya. Pada 5 Agustus tahun 1974, Organisasi Dharma Wanita Persatuan atau DWP didirikan, yang pada awalnya berdiri dengan nama Organisasi Awal Dharma Wanita, dengan tujuan mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang ditetapkan dalam GBHN dan Sabta Kerida Kabinet Pembangunan Dua Kala Itu. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan informasi sejarah hari ini. Kita bisa jadi reminder sejarah karena upload setiap hari lho. Apabila dilihat dari latar belakang dan tujuan didirikannya Dharma Wanita ini, adalah beranggotakan para istri pegawai negeri sipil, ABRI, dan pegawai BUMN. Sejarah singkatnya, organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina Korpori saat itu, yaitu Amir Mahmud, atas prakarsa Ibu Tian Soeharto sebagai ibu negara. Seiring perjalanan sejarahnya, pada era reformasi tahun 1988, organisasi wanita ini melakukan perubahan mendasar dari awal mula didirikannya organisasi Dharma Wanita berlatak belakang politik. Kini, tidak ada lagi muatan politik dari pemerintah. Dharma Wanita menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen, dan demokratis. Secara garis besar, tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan ada pun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan adalah mengutamakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pengurus anggota. Kemudian, memilih kegiatan sesuai dengan kebutuhan, mengutamakan kualitas penanganannya daripada kualitas yang ditangani, serta diupayakan secara tuntas. Dan Dharma Wanita Persatuan juga berharap agar aktivitasi Dharma Wanita Persatuan perlu terus dikembangkan ke arah pemberdayaan organisasi dan mengutamakan pembinaan sumber daya manusia. Selain itu, seluruh jajaran pengurus harus mampu mengalami anggotanya serta mampu bekerjasama dengan mitra pengurus korpori dan lainnya. Nah, Edu Team, itulah salah satu sejarah yang sudah kami rangkum dan sajikan di Edu History. Semoga dengan menonton video ini, pengetahuan sejarah kamu jadi bertambah ya. Ayo bagikan dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak yang menonton, maka kamu turut mendukung kami untuk memberikan informasi mengenai sejarah apa yang terjadi hari ini. Alvin undur pamit, sampai ketemu lagi di video lainnya ya. See ya!